Beli dah helm ini, buruan sebelum kehabisan, oke? Halo, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan hari ini saya mau review helm lagi ya, guys. Jadi, setelah saya buat helm sepeda MIPS yang kere-hore yang kalian bisa dapatkan, dan ternyata viewnya itu lumayan ya. Sekitar udah yang nonton pada saat video ini saya bikin, sudah sampai 3.000 dan komentarnya pada positif semua, guys. Jadi, ya syukurlah. Nah, tapi belum berhenti di situ, guys. Jadi, di sini saya mau bagi sesuatu lagi ya buat kalian. Saya mengerti harga itu yang menurut saya mungkin murah, belum tentu orang lain merasa itu murah, guys. Nah, jadi ini helm memang menurut saya untuk teknologi MIPS yang paling murah ya, tapi kan nggak semua orang punya kemampuan untuk beli helm seperti ini, guys. Yang mempunyai teknologi MIPS. Nah, jadi mungkin dia punya budget 200.000 katakanlah ya. 200.000 lebih sedikit. Dia juga bisa dapatkan helm yang berkualitas, guys. Sama seperti ini, Van Riesel. Apa itu? Ini dia, guys, jawabannya. Tada! Kok Van Riesel lagi, guys? Nah, oke. Jadi, di sini saya jelasin dulu ya, guys. Nah, ini Van Riesel sama sih. Tipe-nya juga yang, kalau nggak salah, R500, ya, ini. Cuma bedanya kalau yang Van Riesel ini, ini dia tidak pakai teknologi MIPS. MIPS itu nggak pakai sama sekali, guys. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian bisa dapatkan. Ini lagi promo, guys. Murah banget. Ini kalau di store ya, Dekatlon. PTC itu harganya Rp 499.000, guys. Satu biji helm ini. Tapi kalau kalian beli di online, katakanlah di marketplace, itu sekitar harganya bervariasi, ya. Sekitar Rp 315.000 sampai Rp 320.000. Nah, tapi kalau kalian mau lebih murah, ini saya kasih tahu caranya, guys. Nah, ini kalau kalian mau beli murah, kalian itu install aplikasi Dekatlon, guys. Nah, mana ini? Aplikasi Dekatlon. Nah, jadi kalian install dulu dari Playstore. Terus kalian masukin di handphone. Kalian daftar. Nah, ini, guys. Nah, mantap, kan? Kalian lihat. Ini helm. Kalian bisa beli. Harganya itu dijual special price, guys. Di aplikasi Dekatlon itu jadi cuma Rp 199.000. Gila, murah sekali. Dan ini yang saya beli ini, guys. Saya bikin video ini. Ini saya beli dari Dekatlon ini, loh. Tuh, ada buktinya. Nanti kalian saya kasih lihat screenshot-nya di layar, ya. Itu kalian lihat. Itu bukti bahwa saya beli helm ini, guys. Ya, sama ongkos kirim. Jadi Rp 200 lebih, lah. Nah, seperti itu. Ini hasilnya, guys. Nah, ini... Kalau kalian bilang, wah, palsu, om. Ini dari website Dekatlon. Eh, dari aplikasi Dekatlon sendiri, guys. Jadi nggak mungkin palsu. Nah, kalian bisa lihat. Seperti ini. Ini juga ada serial number-nya. Ada bukunya kayak gini, guys. Terus ini juga kayak gini. Kalian kalau beli baru, tuh. Nah. Gila, murah banget, guys. Cuma Rp 199.000. Jadi kalau kalian punya budget, ya. Budget pas-pasan. Pengen kelihatan keren. Karena menurut saya pakai helm-helm seperti ini, guys. Menambah... Apa ya? Percaya diri, guys. Karena bentuknya bagus. Dan... Nggak malu-maluin, lah. Kalau kalian pakai sepedaan di jalan. Ini harganya cuma Rp 199.000, loh. Jadi, kalian pasti tanya. Kok bedanya apa sama yang ini? Nah, ini kalau dilihat. Ini saya kasih perbandingan, ya. Side by side. Ini sama, guys. Kalau kalian modelnya ini sama persis. Sama plek. Sama plek. Cuma beda di sini. MIPS ini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini nggak ada MIPS. Terus dalamnya, ya bedanya kayak gini. Kalau MIPS kan dia ada yang ini, guys. Kuning-kuning gini. Ini ada kayak tambahan, lah. Kalau di Find Result punya, dia nggak ada. Jadi, langsung ke helm, guys. Bedanya di situ doang. Nah, kalau kalian lihat nih. Beda di MIPS doang. Terus, ringan, guys. Kalau pakai MIPS itu. MIPS itu beratnya di sini, kalau dilihat, itu 370. Kalau yang tanpa MIPS, di sini 330 gram. Seperti itu. Nah, supaya kalian biar yakin, kita tes timbang, ya. Nah, ini sudah ada timbangan digital, guys. Biar akurat, ya. Nah, ini yang teknologi MIPS tadi. Find Result MIPS. Helm-nya. Kita taruh. 370 gram. Sesuai memang. Jadi, yang di dalam sini. Ini sesuai, guys. Kalian bisa lihat nih. 370 gram. Jadi, bukan kaleng-kaleng, ya. Jadi, benar-benar luar biasa, ya. Helm ini. Nah, ini yang biasa, ya. Yang tadi yang biasa. Ini kita lihat timbangannya. 335. Oke. Oke. Lebih berat. 5 gram, guys. Sedikit. Lebih berat. Tapi, it's oke lah. Nah, kalian lihat. Ini di sini, keterangannya 330. Jadi, mantep banget, kan? Oke. Jadi, sedikit review lagi. Untuk masalah pemakaian, guys. Jadi, saya udah coba tes pakai, ya. Helm ini. Pakai sepeda yang dibandingkan dengan yang MIPS, ya. Kalau soal kenyamanan, soal rasa, kurang lebih sama, guys. Rasa-rasanya mirip-mirip, menurut saya. Cuma, memang. Pakai yang tanpa MIPS ini, itu di kepala jauh lebih enteng. Ini sedikit lebih berat. Tapi, soal kenyamanan, sama. It's oke. Bagus juga. Seperti itu. Nah, ini kalau kalian beli, ya. Saya nggak tahu ini promo di The Cutlon itu sampai kapan, ya. Untuk harganya. Nah, ini saya nggak tahu ini. Promo The Cutlon ini sampai kapan, guys. 199 ribu ini. Jadi, kalau kalian sudah lihat video ini, buruan, ya, guys. Kalian beli. Karena, saya nggak tahu. Nanti kalau bisa-bisa habis, itu jangan salahkan saya, ya. Karena, saya sendiri, waktu pada saat saya bikin video ini, helm ini masih tersedia di aplikasi The Cutlon. Guys, saya nggak tahu lagi kalau nanti setelah banyak yang nonton dan banyak yang beli, tengkulak-tengkulak semua masuk di The Cutlon dan ini habis. Kalian jangan salahkan saya, ya, guys. Seperti itu. Jadi, kalau kalian sudah lihat video ini, buruan kalian beli. Karena, waktu saya lihat di The Cutlon, ya, guys. Ini size L ini stoknya masih banyak. Yang saya beli ini kan size L. Itu stoknya masih banyak. Tetapi, untuk size M itu sisa 4 pieces, kalau nggak salah. Nah, ini kan di sini dia ada warna hitam, ada warna putih. Cuma sayang, dia nggak promo, guys. Yang promo itu cuma warna yellow ini, neon yellow. Jadi, hitam sama putih, ada promo. Tapi, harganya masih tinggi. Yang nggak promo, saya nggak beli, guys. Oke. Jadi, segitu dulu mungkin dari DS Review, ya. Apabila kalian cari helm murah, saran saya sih udah gas kone. Beli dah helm ini. Buruan sebelum kehabisan. Oke. Sekian dulu mungkin dari DS Review. Apabila kalian ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Oke. God bless. Bye-bye.